Nama Butejo sudah tak asing lagi di telinga netizen, mungkin secara nyata ada yang mengenal Butejo karena kebetulan memiliki nama yang serupa. Namun karakter Butejo dalam film memang sangat bikin gemas, saking gemasnya kadang membuat penonton kesal. Tetap saja meskipun bikin kesal. Ditingkah Butejo selalu berhasil mengundang tawa penonton. Kali ini penonton kembali berkenalan dengan sosok Butejo lebih dalam lagi dalam film terbarunya. Butejo Sawang Jakarta sudah rilis sejak 18 Januari tahun 2024, sehingga dapat disaksikan di seluruh bioskop kesayangan penonton. Bagi penonton yang menyukai sosok Butejo atau bahkan rindu dengan aksi kocaknya, maka sangat wajib untuk mengikuti kisah Butejo dalam film terbarunya. Apalagi Butejo masih didampingi oleh kedua temannya yang baktrio wongsu, meski begitu. Terdapat nama-nama baru yang menemani perjalanan Butejo, trio dalam tilik, yaitu Siti Foziah, Putri Manju, dan Briliana Arvira kembali hadir menyapa penonton dalam film terbarunya. Pemain lainnya ikut hadir, seperti Diyah Mulani, Aditya Lakon, Bini Kumis, dan Claudia Putri. Meski masih menceritakan tentang Butejo, film ini menawarkan cerita yang lebih segar tanpa mau mengurangi cerita khasnya yang menceritakan sebuah perjalanan. Sebelumnya menceritakan perjalanan menggunakan truk, namun sekarang Butejo berkelana menggunakan bus. Perjalanan dimula ketika anak Butejo pulang ke kampung halaman yang ada di Yogyakarta. Anaknya bernama Teddy yang diperankan oleh Aditya Lakon. Kepulangan Teddy tentu disambut dengan suka cita oleh keluarganya. Apalagi Teddy memang jarang pulang ke kampung halaman. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kekecewaan terlihat jelas ketika ternyata perempuan yang hendak dilamar oleh Teddy adalah perempuan keturunan Tionghoa. Tak ingin menjadi bahan gunjingan tetangga karena memiliki calon menantu yang berbeda suku dan budaya. Butejo berusaha untuk menutupi rencana pernikahan anaknya, namun kabar tersebut malah dibocorkan oleh Teddy kepada para tetangganya. Teddy sengaja membocorkan kabar tersebut agar mendapatkan restu dari ibunya. Misi tersebut memang manjur membuat Butejo bersedia menemui calon menantunya di Jakarta. Meski dengan keterpaksaan, Butejo dan keluarga beserta para tetangga pergi menuju ibu kota. Yang menemui calon istri Teddy yang bernama Vanessa, Vanessa diperankan oleh Claudia Putri. Bukan Butejo jika tidak memiliki seribu satu cara agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Termasuk berusaha untuk menggagalkan perjalanan menuju ke Jakarta. Selama di perjalanan, Butejo terus mencari cara untuk dapat menghentikan bus yang membawa rombongannya ke Jakarta. Kesalah satunya dengan terus meminta bus berhenti menipi karena ingin buang air besar ataupun kecil. Aksi Butejo yang terus-terusan menghentikan bus memang sangat mengganggu perjalanan. Namun tetap upayanya tidak berhasil sampai akhirnya dia menyerah dan memohon langsung untuk kembali pulang ke Yogyakarta saja. Kekompakan Siti Fozia dengan para pemain yang berperan sebagai keluarga dan tetangganya tersaji dengan natural, mendefinisikan emak-emak desa yang gemar ngobrol apa saja dan dibumbui dengan berbagai pendapat yang belum tentu benar adanya. Kesemuanya benar-benar menggambarkan bagaimana obrolan ibu-ibu yang sering terjadi dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Menariknya lagi, film Butejo Sawan Jakarta menghadirkan perbedaan dua budaya yang berbeda. Penonton diajak untuk melihat bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman, meski beragam bukan berarti terciptanya perbedaan yang melahirkan rasa tidak suka satu sama lain. Pimistru harus dibangun fondasi toleransi yang saling menghargai satu sama lain. Sebenarnya, konflik yang terjadi pada film ini masih sering terjadi di masyarakat, di mana sering terjadi sepasang kekasih terhalang restu karena perbedaan adat, budaya, dan suku masih ada kepercayaan bahwa suku atau etnis harus berjodoh dengan suku atau etnis yang sama.